Terima kasih ke saudara Megawati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang buat semuanya Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat Di tengah-tengah pencana COVID-19 ini Pertama-tama saya ucapkan Yang terhormat Ibu Rahayu Sulis Teorini Kacur dari JTIK Kemudian kepada tamu kita Bapak, maaf saya namanya kurang mencatat Sebelumnya tanpa mengurangi kehormatan kepada Bapak Maaf saya namanya Nah baik kepada semua adik-adik dari mahasiswa ITERA Dan juga mahasiswa khususnya mahasiswa dari teknik geomatik ITERA Pertama-tama kita bersyukur Kepada hadir Tuhan Yang Maha Esa Atas kesehatan yang kita dapat Sehingga kita bisa hadir bersama di sini Dan melihat dari topik seminar ini Yaitu mengenai peran media sosial Dalam kebencanaan khususnya di Kampung, Kenya dan Indonesia secara umumnya Bahwa kita ketahui negara kita ini memang Harus hidup Hidup berdampingan atau bersamaan dengan bencana Hampir semua bencana ada di Indonesia Sampai kepada gunung api laut juga ada Begitu ya Yang berapa tahun lalu Berapa tahun lalu kita juga mengalami Dan kemudian juga sekarang musim-musim hujan Biasanya adalah bahaya longsor Yang hampir setiap hari kita menemukan berita Mendapatkan berita tentang bencana Sehingga kita harus Kita harus sangat Memberikan perhatian yang besar kepada kebencanaan ini Mulai kita dari prediksi bencana Kemudian mitigasi bencana Sampai dengan penanggulangan bahaya bencana Saya kira peran perguruan tinggi di sini sangat besar sekali Tentunya juga dengan bantuan dari lembaga-lembaga Baik dari lembaga pemerintahan maupun lembaga non-pemerintahan Kerjasama ini sangatlah dibutuhkan Banyak sekali penelitian-penelitian di perguruan tinggi Saya kira yang sudah dilakukan Namun mungkin implementasinya atau aplikasinya di masyarakat Kurang efektif atau masih kurang efektif Dikarenakan memang tempat kita luas Tempat kita sangat luas dan kemudian terpisah-pisah Sedangkan kemudian bencana sendiri Kita sulit mengetahui persis tempatnya Seperti longsor Mungkin kita bisa membuat alat pendeteksian awal dari longsor Namun kita masalahnya tidak tahu di mana akan terjadi longsor Atau daerah yang lawan longsor Sehingga memang kalau dipasang di semua tempat Tentunya akan memakan biaya yang jadi cukup besar Namun demikian Dengan penelitian-penelitian saat ini Mudah-mudahan hal-hal tersebut lebih bisa dicermati Bisa didapat dengan lebih baik lagi Mudah-mudahan dalam seminar ini Kita banyak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan Yang luas dan lebih tajam Mengenai kebencanaan Dan terakhir juga kita harap Mudah-mudahan seminar ini Diridoi oleh Tuhan Yang Maha Esa Demikian yang bisa saya sampaikan Wabitabik wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih kepada Bapak Erdem Adil Atas sambutan dan pesan-pesannya Selanjutnya sambutan yang kedua Akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rahayu Sulistiorini Selaku Ketua Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Sekaligus untuk membuka acara ini Kepada Ibu Rahayu dipersilakan Terima kasih Ibu Megawati yang sudah mengantarkan Yang terhormat Bapak Kaprodi Prodi Geomatika Pak Erdem Adil Selamat siang Pak, sehat-sehat Yang terhormat narasumber ini ya Dari PK Bencana ID, project manager Bapak Aditya Yusuf Dan Ibu Anarita Widianingrum Dari Geospasial Data Koordinator Data Bencana ID Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu Meluangkan waktunya di Seminar Nasional Daring Kuliah Umum Daring Pemanfaatan Media Sosial Dalam Mengurangi Resiko Bencana Senang sekali Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera baik kita semua Tabikpun Ini salam dari Lampung ini Bapak dan Ibu yang belum mengetahui dan belum familiar Kalau di Jawa Barat Sampurasun Saya senang sekali Mewakili pimpinan dari ITERA Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Ini seminar online yang entah sudah Kesekian kalinya ya Dari Geomatika di bawah Koordinator dari Pak Firdam Adil Ini bergerak cepat sekali Saya sangat apresiasi dengan Prodi Geomatika Terima kasih Ini Prodi yang sangat lincah Menurut pimpinan Dan kemarin sudah menelorakan Banyak sekali produk-produk yang Dan output yang sangat mengembirakan Di antaranya lurusan tercepat Kemudian dengan nilai yang bagus Desen-desennya juga berkualitas Dan sedang melanjutkan Banyak yang melanjutkan ke jenjang berikutnya Atau S3 Dan Pak Kaprodinya ini Walaupun rambutnya sudah rutin Tapi lincah sekali Kesanakan kemarin ya Produknya beliau tadi sudah disampaikan Terkait dengan mengurangi risiko bencana Terkait dengan deteksi tanah losor ya Pak Idam Dan mudah-mudahan Kalau pandemi ini sudah agak berkurang Beliau bisa bersama-sama dengan kami Keliling ke Pemda Di seluruh Lampung Bahkan seluruh Sumatera Untuk melihat Insya Allah Permasalahan dari Sumatera Sumatera Dimana tadi sudah Bahwa kita harus bersahabat dengan COVID-19 Kita juga harus bersahabat dengan bencana Karena kita terletak di ring of fire Dan banyak sekali Di kawasan pesisir yang sangat rentam Terhadap tsunami Karena ada lempeng dan sebagainya Nah ini Kuliah ini Akan sangat bermanfaat Bagi kita semua Ini merupakan Satu layanan pembelajaran Kepada semua pihak Terutama mahasiswa Dan semua pihak yang terkait Terkait dengan Bagaimana memanfaatkan media sosial Untuk mengurangi resiko bencana Di revolusi 4.0 ini Tidak Mau tidak mau Suka tidak suka Kita sudah harus cepat Bergerak ke arah IT Atau ke arah media sosial Dan Pemanfaatan-pemanfaatan media IT Seperti medsos Dan ini sangat cepat Karena sekarang Anak muda Berita apa yang mereka Tidak tahu Karena Tau-tau cerita tentang apa Karena dari medsos Nah ini pemanfaatan Bagaimana pemanfaatan medsos ini Untuk yang positif Karena kadang-kadang Juga ada pemanfaatan medsos Secara negatif Jadi ini bagaimana Ini bisa berperan Dalam mengurangi risiko bencana Apakah ini Terhadap masyarakatnya Atau terhadap Pihak-pihak yang mungkin Memang berkompeten Untuk Menggugah sadaran Atau Lebih ke Mitigasi Atau lebih ke Evakuasi Terhadap bencana Ini sangat menarik Nanti saya Mudah-mudahan bisa Mereka sampai akhir Walaupun nanti Mungkin tidak terlalu aktif Mematikan kamera Dan semakin Mohon izin Atas nama Pimpinan itu Mengucapkan penghargaan Sejujurnya Atas terselenggaranya Kuliah Tamu pada hari ini Pada hari Kamis Mudah-mudahan Dari awal Tadi Acara Sampai Nanti Berakhir Kita bisa mendapatkan Jalan dengan lancar Dan kita bisa mendapatkan Banyak sekali manfaat Baik data informasi Bencana Atau bagaimana Dengan laporan bencana Dan bagaimana Peserta dapat mengambil Listen learn Pengalaman-pengalaman Yang ada Di Bapak Ibu Narasumberi Yang pasti akan sangat Banyak Membuka wawasan kita Dan pasti akan sangat Bermanfaat Bagi kita semua Mohon maaf Apabila Dalam menyampaikan Terselip Kekurangan Dan kesalahan Kami Atas nama Pimpinan Iterah Secara resmi Membuka acara Kuliah tamu Pada siang hari ini Semoga acara Berjalan dengan lancar Dan terima kasih Kepada semua Pia yang sudah Mengarahkannya Terima kasih juga Kepada Narasumber Demikian Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih Kepada Ibu Rayu Atas sambutannya Semoga pesan-pesan Dari beliau Menambah semangat kita Dalam menuntut ilmu Pada siang hari ini Baik Selanjutnya Untuk memasuki acara inti Yaitu Pemaparan materi Oleh Narasumber Sekaligus Diskusi dan tanya jawab Yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Kulinuha STMN Selaku moderator Pada webinar ini Sebelum dimulainya acara ini Izinkan saya Membacakan riwayat pendidikan Bapak Muhammad Kulinuha STMN Beliau Merupakan lulusan S1 dan S2 Program Studi Teknik Geodesi Universitas Gajah Mada Serta beliau Memiliki segudang pengalaman Khususnya pada bidang Geodesi dan Geomatika Yang tidak bisa disebutkan Satu persatu Hingga sekarang Berposisi sebagai Dosen program studi Teknik Geomatika Itara Khususnya pada Kelompok kealian Fotogrametri Dan pengindiran jauh Kepada Bapak Ulin Dimaukan ketersediaannya Untuk memandu Jalan acara seminar Hari ini Waktu dan tempat Kami persilahkan Baik Terima kasih Saudari Megawati Sebelumnya Saya mau menyapa Pak Irdam dan Bu Ayu Ijin saya Yang nanti Memandu Acara Stadium Generale ini Dengan Para pembicara Sebelumnya Salam kenal Saya Muhammad Linuha Mungkin bisa Sering disapa Dengan Ulin Di sini Yang nanti Selama Beberapa Jam ke depan Akan Memandu Jalannya Kegiatan Diskusi Kali ini Nah Pada acara Tema Stadium Generale Pertama Teknik Geomatika ini Kita Membawa Tema Terkait dengan Pemanfaatan Media Sosial Dalam Mengurangi Risiko Bencana Ancaman Merupakan sebuah Anugrah Tetapi Bagaimana kita bisa Memanfaatkan Teknologi itu Untuk Mengurangi Risiko Bencana Nah Di sini Nanti kita akan Bersama-sama Belajar Dengan Para Pakarnya Yaitu dari Pembicara Dari Petabencana.id Saya ingin Menyapa Untuk Pembicara Kita Hari ini Yaitu ada Pak Aditya Yusuf Yang Beliau Merupakan Project Manager Dari Petabencana.id Nah Pak Aditya Yusuf Ini juga Merupakan Lulusan dari Institut Teknologi Bandung Dan Melanjutkan Studi Masternya Di University of Melbourne Australia Nah Mungkin Pak Aditya Bisa Menyapa Para Peserta Di acara ini Mungkin Ya Tes Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Teman-teman Semua Terima kasih Atas Kesempatan Yang diberikan Kepada kami Petabencana.id Terima kasih Kepada Ibu Rahayu Selaku Ketua Jurusan Teknologi Infrastruktur Dan Kelayahan Itera Serta Terima kasih Banyak Kepada Pak Irdam Kapro Di Teknik Geomatika Kami Sangat Bersyukur Dan Senang Sekali Diberikan Kesempatan Untuk Bisa Sharing Jadi Kita Mungkin Bilangnya Sharing Aja Di sini Karena Ini Lebih Kecerita Pengalaman Nanti Bagaimana Petabencana.id Sendiri Dalam Mengaplikasikan Media Sosial Sebagai Salah Satu Alternatif Untuk Membangun Kesiap Siagaan Dan Penanganan Bencana Kira-kira Seperti Itu Siang Ini Saya Aditya Yusuf Dan Ada Anarita Widya Yang Akan Mengisi Acara Siang Ini Terima kasih Mas Ulin Baik Terima kasih Pak Adit Nah Ini Pak Adit Juga Hari ini Ditemani Oleh Geospasial Geospasial Data Koordinator Dari Petabencana.id Yaitu Ada Bu Anarita Widya Ningrum Bu Anarita Widya Ningrum Ini Lulusan Dari Teknik Geologi Universitas Gajah Mada Yang Dan Sekarang Menjabat Sebagai Geospasial Data Koordinator Di Petabencana.id Mungkin Saya Sapa Dulu Selamat Siang Bu Ada Selamat Siang Pak Ulin Terima Kasih Kepada Yang Terhormat Ibu Rahayu Sebagai Ketua Jurusan Teknologi Infrastruktur Dan Kewilayahan Dan Juga Kepada Bapak Irdam Sebagai Koordinator Program Studi Teknik Geomatika Terima Kasih Atas Undangannya Kami Sangat Senang Diberikan Kesempatan Untuk Berbagi Mengenai Platform Yang Kami Kembangkan Dan Semoga Apa Yang Kami Sampaikan Hari Ini Itu Bisa Bermanfaat Bisa Memberikan Satu Ilmu Tambahan Untuk Teman-teman Sekalian Teman-teman Mahasiswa Di sini Dan Bisa Dimanfaatkan Untuk Membangun Resiliensi Terhadap Bencana Khususnya Karena Kita Adalah Negara Yang Rawan Sekali Dengan Bencana Dan Semoga Ini Bisa Menjadi Satu Alternatif Pemanfaatan Media Sosial Terima Kasih Kembali Kasih Bu An Bagi Para Peserta Tentunya Dua Narasumber Yang Hari Ini Didatangkan Dari Peta Bencana ID Sangat Memiliki Experience Yang Banyak Sekali Tentunya Di bidang Kebencanaan Tentunya Mungkin Tanpa Mengurangi Waktu Lanjut Kita Ke Sesi Pemaparan Untuk Narasumber Mungkin Bisa Memberikan Sharing Informasi Di Acara Stadio Mineral Ini Oke Waktu Dan Tempat Saya Berikan Ke Pak Adit Dan Bu Ana Baik Terima Kasih Pak Olin Atas Kesempatannya Sekali Lagi Saya Ucapkan Selamat Siang Selamat Datang Selamat Bergabung Di Dalam Sesi Seminar Online Siang Ini Jadi Saya Coba Untuk Sharing Screen Dulu Mudah-mudahan Bisa Dicek Oke Sudah Full Screen Apa Bisa Terlihat Dengan Jelas Di Ujung Sana Bisa Terlihat Baik 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 Pada Kesempatan Kali Ini Saya Bersama Teman Saya Narita Akan Menyampaikan Satu Sajian Singkat Sharing Pengalaman Singkat Terkait Dengan Gotong Royong Digital Dan Pemanfaatan Media Sosial Untuk Pengurangan Risiko Bencana Jadi Disini Kita Ingin Berbagi Bagaimana Peta Bencana .id Ini Memanfaatkan Media Sosial Sebagai Salah Satu Kanal Atau Sumber Informasi Dalam Mengumpulkan Informasi Bencana Dan Membagikannya Kepada Masyarakat Serta Pihak Pihak Lainnya Peta Bencana.id Sendiri Adalah Satu Platform Kami Menyebutnya Platform Teman-teman Disini Jadi Bukan Aplikasi Platform Ini Adalah Platform Ini Adalah Suatu Sistem Yang Menggunakan Metode Crowdsourcing Transourcing Dalam Mengumpulkan Informasi Dari Warga Yang Ditampilkan Pada Suatu Website Yang Namanya Petabencana.id Sendiri Disini Kami Memantrakan Media Sosial Kenapa Media Sosial Nah Itu Dia Nanti Saya Coba Cerita Latar Belakangnya Sedikit Kenapa Media Sosial Dan Bagaimana Dampaknya Terhadap Pengurangan Risiko Bencana Cerita Sedikit Balik Kita Ke Tahun 2013 Ada Satu Event Yang Cukup Besar Pada Saat Itu Tentunya Bencana Kita Ngomong Disini Konteksnya Bencana Mungkin Teman-teman Disini Ada Yang Familiar Ini Kira-kira Dimana Ada Yang Bisa Silahkan Kalau Mau Interaksi Boleh Langsung Nyalakan Mikrofonnya Ini Kira-kira Dimana Ini Emang Lumayan Lama Kejadiannya Tapi Mungkin Masih Ada Yang Mengingat Jakarta Pak Bundaran HI Oke Benar Ya Itu Tadi Mas Rafi Bilang Di Bundaran HI Benar Banget Jadi Ini Lokasinya Di Bundaran HI Bundaran HI Sendiri Kita Tahu Teman-teman Adalah Suatu Lokasi Yang Strategik Dan Pada Saat Itu Bisa Sampai Terjadi Banjir Padahal Seharusnya Bundaran HI Ini Adalah Satu Lokasi Yang Tidak Boleh Sama Sekali Terganggu Kegiatannya Kenapa Karena Disini Ada Titik-titik Vital Dari Pemerintahan Tidak Hanya Pemerintahan Jakarta Pemerintahan Pusat Pun Disini Pusat 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 Kegiatannya Waktu Itu Bahkan Banjir Ini Bisa Mencapai Daerah Ke Instana Negara Jadi Ini Cukup Berdampak Sangat Signifikan Dan Berita Buruknya Saya bilang Berita buruk Saya disini Adalah Banjir Yang terjadi Bada Saat Itu Itu Sama Sekali Tidak Bisa Dideteksi Atau Diprediksi Oleh Model Penelitian Dan Instansi Pemerintah Sebelumnya Jadi pada saat itu Benar-benar Cukup Kacau Kejadiannya Sehingga Informasi Dan respon Yang terjadi pun Waktu itu Tidak Bisa Efisien Kira-kira Seperti itu Lalu Apa sih Penyebabnya Kira-kira Ternyata Oh ternyata Penyebabnya Itu adalah Satu Kerusakan Infrastruktur Jadi di Daerah Bundaran HI Itu memang Ada Dilewati Oleh Kanal Jadi ada Kanal Di sekitar Situ Yang ternyata Pada saat itu Kanal tersebut Jebol Nah Saat Jebol Airnya pun Meluap Dan itu Sangat tidak bisa Itu tidak Diprediksi Tidak diduga-duga Dan akhirnya bisa Meluap Sampai ke Bundaran HI Artinya apa? Bahwa Suatu Kejadian Bencana ini Khususnya yang ada Di Jakarta Faktor-faktor Penyebab Terjadinya itu Sangat luas Teman-teman Faktornya Ada yang Mengatakan bahwa Misalnya Curah hujan Tinggi Oke Tapi ada lagi Nanti bisa Mengatakan bahwa Ini terkait Drainase Tata kelola Kota Kemudian ada lagi Sampah Misalnya kayak gitu Nah Ada lagi Satu sisi yang Ternyata bisa juga Kejadiannya Membuat Bancer ini Tidak diduga Yaitu ketika Ada satu infrastruktur Yang Tidak siap Begitu Nah Dari sinilah Ketika ada Kejadian-kejadian Tidak diduga ini Modeling Atau simulasi Yang biasa dilakukan Secara saintifik Itu Kemungkinan besar Tidak Bisa Mendeteksi Potensi Atau risiko Banjir Di suatu Wilayah Gitu Kira-kira Nah Itu cerita sedikit Tentang banjir Pada saat itu Di sisi satu Ada satu Kejadian banjir Di suatu Wilayah kota Yang dimana Tidak bisa Diprediksi oleh Modeling Dan simulasi Tadi Tapi Di sisi lain Ternyata Ada Penyebaran informasi Yang sangat masif Di Jakarta Pada saat itu juga Dan informasi Yang masif itu Berasalnya Dari mana Itu berasalnya Dari Cuitan Twitter Teman-teman Ternyata Di samping Dari Ketidaksiapan Dari pemerintah Atau instansi Dalam respon Bencana yang ada Di situ Warga Bisa Mengisi Kekosongan Dari Gap Informasi Yang ada Di wilayah Itu Dengan menyebarkan Lewat media sosial Dan itu Sangat cepat Kita tahu Tweet Pada saat itu Dengan hanya 150 karakter Itu cepat banget Langsung bisa Menyebar Dan ketika Dipetakan Hasilnya kira-kira Seperti ini Bisa lihat Di layar Segitu Bisa Membirukan Wilayah Jakarta Dan sekitarnya Itu semua adalah Titik-titik Tweet Dan kalau kita hitung Itu bisa ada Sekitar 150 ribu Tweet Tentang banjir Di Jakarta Pada musim itu Di sini saya juga Mau mengingatkan Teman-teman Saya bercerita Tentang suatu Yang lama Latar belakang Kejadian Latar belakang Peta bencana Banjir Tahun 2013 Kita juga Kita harap Kita tidak Lupa Apa Kejadian bencana Kenapa? Karena Prinsipnya Bencana Kita harus Menolak Lupa Kita tidak Boleh lupa Dengan apa Yang pernah Terjadi Sehingga kita Belajar Dan kita Selalu siap Untuk menghadapi Ini Nah Dari situlah Kita kemudian Berpikir bahwa Warga Jakarta Khususnya Atau manusia Ini Bisa menjadi Sensor Sensor Dalam Untuk apa? Sensor Dalam Menyebarkan Informasi Kejadian Atau Mengupdate Situasi Dari satu Wilayah Pada waktu Tertentu Seperti halnya Sensor Yang bekerja Umumnya Pada Tools Atau alat Yang mungkin Biasa digunakan Misalnya BMKG Menggunakan Mesin Alat Untuk mengukur Curah hujan Jadi Bisa mengetahui Update Real time Curah hujan Di suatu tempat Atau Misalnya Balai Semerdea Air Yang Bisa Mengukur Tinggi Muka air Secara real time Kenapa Kita Manfaatkan Saja Orang Orang Atau Netizen Netizen Ini Juga Bisa Menjadi Sensor Untuk Membagikan Informasi Ketika Suatu Masa Bencana Dimana Mungkin Tentu Saja Pemerintah Atau Organisasi Memiliki Keterbatasan Dalam Mengakses Informasi Informasi Di lapangan Butuh Waktu Kira-kira Seperti itu Kenapa Kita Ingin Menerapkan Prinsip Ini Lalu Kita Lihat Bagaimana Profile Potensinya Di Indonesia Di Indonesia Sendiri Kalau kita Ngomong Tentang Internet Dan Sosial Media Itu Dari Warga Populasi Indonesia Yang Sejumlah 272 Sekian Juta Ini Kita Bisa Lihat Bahwa Penetrasi Internet Sudah Cukup Tinggi Lebih Dari 50% 64% Warga Sekitar 175 Populasi Sudah Bisa Mengakses Internet Kemudian Dari Sisi Mobile Phone Connection Itu 338 Juta Artinya Apa Koneksi Mobile Phone Lebih Tinggi Daripada Jumlah Penduduknya Lebih Tinggi Dari Jumlah Populasi Disitu Bisa Kita Lihat Kemungkinan Satu Orang Eh Maaf Maksud saya Jumlah Satu Orang Bisa Memiliki Handphone Lebih Dari Satu Kayak Gitu Kira Kira Gambar Lalu Kita Lihat Kemedia Sosial Juga Penetrasinya Udah Sampai Hampir Ke 60% Dan Inilah Yang Menjadi Satu Modal Besar Kita Untuk Bisa Memanfaatkan Manusia Sebagai Sensor Tadi Dalam Menangani Suatu Kejadian Bencana Akhirnya Kami Peta Bencana Membuat Satu Sistem Yang Menarik Atau Mengumpulkan Informasi Bencana Melalui Media Sosial Jadi Kalau Sekarang Media Sosial Ini Kami Bisa Menfaatkan Melalui Kanal Twitter Telegram Dan Facebook Lalu Ada Juga Dukungan Dari Aplikasi Lokal Lainnya Seperti Clue Dan Pasang Mata Dotcom Prinsipnya Seperti apa Kita Mengumpulkan Informasi Bencana Ini Menggunakan Kata-kata Khusus Yang kita Setup Contohnya Misalnya Banjir Gempar Bekaran Hutan Dan Seterusnya Disitu Dikumpulkan Dan Kemudian Dikonfirmasi Atau Diverifikasi Melalui Satu Sistem Yang Nantinya Juga Akan Dipresentasikan Dalam Satu Peta Real Time Dalam Bentuk Website Jadi Tidak Ada Aplikasi Yang Harus Di Download Aplikasi Yang Perlu Digunakan Cukup Media Sosial Saja Atau Bahkan Browser Yang Ada Di HP Masing-masing Cukup Itu Saja Yang Dimanfaatkan Kenapa Karena Kita Pikir Kita Pasti Udah Bosan Dengan Download Download Aplikasi Sekarang Teman-teman Lihat Berapa Aplikasi Ada Di HP Masing-masing Dan Apakah Semua Aplikasi Itu Dipakai Belum Tentu Kita Tidak Mau Membuat Ribet Dengan Harus Mendownload Aplikasi Kami Untuk Bisa Mendapatkan Informasi Bencana Secara Cepat Proses Pengumpulan Laporannya Sendiri Itu Kita Gunakan Dengan Memanfaatkan Sistem Bot Jadi Dengan Mengidentifikasi Satu Kata Kunci Tertentu Kata Kunci Bencana Kalau Di Dalam Twitter Itu Nanti Si user Itu Cukup Mentweet Saja Kata Banjir Atau Kata Bencana Lainnya Itu Secara Otomatis Nanti Akan Dideteksi Oleh Bot Kami Yang Nantinya Akan Membalas Dan Mengirimkan Link Link Tersebut Juga Tersedia Di Kanal Media Sosial Lain Kami Yang Nantinya Akan Menggiring Kita Untuk Mengisi Kartu Laporan Bencana Nah Ini Yang Disebut Dengan Kartu Laporan Bencana Kami Jadi Kartu Laporan Bencana Ini Adalah Suatu Tahapan Dimana Kami Ingin Memverifikasi Laporan Yang Masuk Atau Informasi Yang Masuk Dari Warga Sehingga Informasinya Itu Bisa Diselesaikan Dengan Kebutuhan Dari Semua Stakeholder Kebencanaan Kira-kira Seperti Itu Alasan Di balik Kita Memilih Adanya Suatu Sistem Seperti Ini Juga Didasari Oleh Kesadaran Kami Bahwa Jika Kita Hanya Mengumpulkan Informasi Atau Kata Kunci Tertentu Saja Lalu Kita Petakan Secara Gamblang Tanpa Kita Melakukan Sistem Filtering Ini Nanti Bisa Ada Kemungkinan Untuk Terjadinya Distorsi Informasi Itu Jadi Besar Contohnya Misalnya Kalau Banjir Kita Misalnya Hanya Mengambil Kata Banjir Lalu Kita Tampilkan Saja Di Dalam Petah Belum Tentu Semua Banjir Itu Asosiasinya Terkait Dengan Banjir Bencana Bisa Saja Misalnya Itu Yang Mereka Tampilkan Dalam Twitter Mereka Itu Banjir Diskon Mungkin Atau Banjir Air Mata Kita Tidak Mau Terjadi Kita Dengan Adanya Verifikasi Ini Informasi Yang Masuk Itu Informasi Yang Benar Benar Kejadian Di Lokasi Tertentu Apa Saja Informasi Yang Kita Tampilkan Di Sini Itu Ada Informasi Tentang Titik Lokasi Lalu Ada Ketinggian Banjir Dan Juga Foto Bisa Ditampilkan Serta Deskripsi Dari Kejadian Bencananya Dalam Membuat Kartu Laporan Bencana Ini Kami Proses Desainnya Itu Melibatkan Berbagai Pihak Intinya Tidak Hanya Dibuat Secara Internal Kami Melibatkan Komunitas Akademisi Dan Juga Pemerintah Kira-kira Informasi Apa Yang Diperlukan Ketika Banjir Jadi Sama Halnya Dengan Bencana Bencana Lain Yang Kita Di Dalam Sistem Kami Dan Juga Kami Selalu Ingin Memastikan Bahwa Manusia Sebagai Sensor Tadi Itu Bisa Diterapkan Dalam Kartu Kami Contohnya Kalau Dalam Hal Ini Dalam Kartu Laporan Banjir Kalau Teman-teman Lihat Ketika Warga Ingin Melaporkan Ketinggian Muka Air Banjir Disitu Warga Akan Diminta Untuk Warga Bisa Membandingkan Sesuai Dengan Apa Yang Dirasa Sebagai Manusia Indikator Manusia Dimana Kita Tampilkan Disitu Ketinggian Tinggi Badan Manusia Dewasa Dan Mobil Karena Tidak Mungkin Ketika Banjir Kita Misalnya Hanya Menunjukkan Tinggi Sentimeter Sekian Tinggi Satu meter Sekian Itu Sangat Sulit Untuk Warga Bisa Merilet Untuk Bisa Relet Dengan Kejadian Karena Mereka Biasanya Pasti Mengatakan Tinggi Daerah Saya Sekarang Sudah Sedada Atau Sepinggang Dan Sebagainya Begitu Lalu Setelah Kita Mengumpulkan Tadi Setelah Melalui Proses Yang Keliatannya Cukup Banyak Tahapannya Tapi Sebenarnya Singkat Untuk Melalui Semua Proses Tadi Itu Kita Masuk Kedalam Presentasinya Presentasi Ini Ditampilkan Laporan-laporan Tadi Kedalam Satu Website Yang Namanya Petabencana.id Petabencana.id Ini Berbasis Real Time Jadi Laporan Yang Masuk Kami Itu Dalam Waktu Singkat Itu Langsung Ditampilkan Dalam Basis Peta Ini Semua Orang Bisa Mengakses Prinsip Kita Adalah Open Source Kita Bisa Kita Menyediakan Data Untuk Siapun Yang Membutuhkan Kita Bisa Sediakan Ini Data Bisa Diakses Oleh Siapapun Dan Ini Diharapkan Bisa Membantu Masyarakat Dalam Menangani Bencana Maupun Merespon Dan Mengambil Keputusan Ini Ada Sedikit Cerita Dulu Sekitar Tahun 2013 2014 Pada Saat Itu Pemerintah Melalui BPBD DKI Jakarta Itu Masih Memiliki Satu Sistem Update Bencana Banjir Dengan Menggunakan Laporan Laporan Press Release Yang Berbasis GIS Dalam Bentuk PDF Seperti Itu Nah Untuk Mengupdate Laporan PDF Ini Tentunya Memakan Waktu Bagi Pemerintah Untuk Bisa Inputnya Kemudian Bisa Menampilkannya Dan juga Mempublikasikannya Nah Dengan Peta Bencana ID Ini Kami Harap Setiap Stakeholder Ini Bisa Memanfaatkan Informasi Yang Masuk Kedalam Peta Kami Sehingga Transparansi Yang Masuk Itu Membuka Akses Bagi Siapapun Untuk Akses Data Informasi Bencana Saat Kejadian Itu Masih Terjadi Kira-kira Seperti Itu Nah Peta Bencana Ini Juga Terhubung Dengan Pemerintah Terhubung Dengan Sistem Yang Dibangun Oleh Kami Untuk Pemerintah Dalam Kasus Ini Kami Berbicara Tentang BPB DDKI Jakarta Dimana BPB DDKI Disini Juga Memiliki Satu Kewenangan Untuk Memberikan Input Kedalam Peta Bencana Dalam Bentuk Poligon Jadi Kalau teman-teman Lihat disini Ini ada warna Merah dan Orang Itu adalah Input yang Ditampilkan oleh BPB DDKI Lalu ada Titik yang Icon warna Hitam Dengan Tetesan air Warna putih Itu adalah Laporan Dari Warga Disinilah Kami ingin Membuka Satu Sistem Yang Transparan Antara Warga Dan Pemerintah Bisa Saling Bekerja Sama Berkomunikasi Melalui Smartphone Kalau dari Sisi Warga Dan Dari Pemerintah Itu Bisa Memanfaatkan Sistem Yang Di Update Tentunya Dengan Proses Yang Formal Dengan SOP Yang Mereka Miliki Tapi Inilah Seninya Yang Kita Ingin Bangun Adalah Bagaimana Pemerintah Dan Warga Benar-benar Disini Secara Aplikatif Itu Bekerja Sama Sehingga Bisa Membantu Satu sama Lain Kira-kira Seperti Itu Lalu Disini Kalau Misalnya Kita Lihat Selain Ada Informasi Terkait Dengan Laporan Warga Dan Pemerintah Tadi Kita Juga Menggabungkan Informasi Dengan Data Dari Alat-alat Pengukuran Lainnya Contohnya Seperti Ketinggi Muka Air Di Pintu Air Itu Kalau di Jakarta Itu Sudah 13 Pintu Air Yang Setiap Pintu Air Itu Dipantau Ketinggiannya Sehingga Bisa Menjadi Suatu Sistem Peringatan Jadi Ini Bisa Di Akses Juga Oleh Masyarakat Seperti Ini Kira-kira Gambarannya Kalau Kita Lihat Pada Satu Waktu Misalnya Pintu Air Maring Garai Ketinggiannya Sekian Pada Waktu Sekian Itu Bisa Semua Dicek Di Websitenya Mungkin Teman-teman Pengen Tahu Kira-kira Ketika Kejadian Bencana Seperti Apa Laporan Yang Kita Kumpulkan Kira-kira Gambarannya Seperti Inilah Teman-teman Ini Kasus Yang Kita Ambil Baru Saja Yang Paling Baru Kemarin Tanggal 16 Sampai 22 Februari Kejadian Ini Di Jakarta Waktu Itu Banjir Satu Hari Tanggal 20 Itu Puncaknya Itu Yang Cukup Besar Coverage Beritanya Disitu Kita Menerima Sekitar 400 Lebih Dari 470 Lapangan Warga Di 9 Kabupaten Kota Di situ Warga Melaporkan Sesuai dengan Apa yang tadi Saya Sampaikan Sebelumnya Kalau Dilihat Disini Kita Kumpulkan Seperti Ini Info-info Yang mereka Tampilkan Ada fotonya Ada yang Ngirimin Foto Banjirnya Seperti Apa Ada yang Tahu Itu Berpose Lalu Ada yang Mengirimkan Info Bantuan Ini Kalau Dipikir Ketika Informasinya Itu Real Time Kalau Misalnya Ada Pihak Responder Yang ingin Mengetahui Suatu Kejadian Atau Kondisi Di Suatu Titik Itu Akan Menjadi Suatu Masukan Informasi Yang Sangat Bermanfaat Kalau Dia Tahu Misalnya Oh Ternyata Daerah Sini Saat Ini Sudah Ada Bantuannya Oh Ternyata Daerah Sini Masih Belum Dan Seterusnya Karena Warga Memang Benar-benar Memberikan Informasinya Dengan Foto Dan Tambahan Deskripsi Kejadiannya Kira-kira Gitu Jadi Peta Bencana Kalau Saya Simpulkan Sedikit Lagi Bahwa Platform Ini Dibuat Untuk Bisa Membantu First Responder Membantu Warga Untuk Mengambil Keputusan Membantu Untuk Bisa Bernavigasi Bagaimana Menghindari Daerah-daerah Yang mungkin Terdampak Bencana Sehingga Bisa Mengurangi Risiko Bencana Tentunya Platform Kami 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 Bekerjasama Dengan Instansi Pemerintah Disini Instansi Yang sudah Bekerjasama Dengan Kami Itu Ada Pemprov DKI Jakarta Dimana Sebagai Bagian Dari Jakarta Smart City Ini Pemerintah Sendiri Sudah Mengembangkannya Dan Membuat Aplikasi Pantau Banjir Yang Itu Sebenarnya Terintegrasi Dengan Data-data Yang masuk Ke Peta Bencana Lalu Bagi Peneliti Sendiri Juga Bisa Memanfaatkan Data Kami Kami Beri Contoh Disini Misalnya Satu Kasus Ketika Kami Digunakan Datanya Oleh NASA Dalam Proses Membuat Kalibrasi Antara Data Satelit Dengan Observasi Lapangan Jadi Ini Bisa Dimanfaatkan Juga Misalnya Untuk Membuat Kajian Risiko Bencana Di Suatu Wilayah Dimana Informasi Dari Masyarakat Tentunya Bisa Menjadi Suatu Mudah Kuat Untuk Memverifikasi Peta Risiko Yang Sudah Kita Buat Dan Sampai Saat Ini Sejak Tahun 2017 Itu Kami Sudah Menghimpun Sekitar Lebih Dari Satu Juta Pengguna Yang Memanfaatkan Peta Ini Dan Warga Sendiri Juga Cukup Mengapresiasi Kehadiran Peta Bencana Ketika Ada Bisnis Disitu Lalu Ada Warga Kemudian Ada Organisasi Yang Memang Bisa Memanfaatkan Dan Merasakan Sendiri Manfaatnya Dari Update Bencana Update Informasi Bencana Secara Real Time Ini Nah Dari Situ Kita Ingin Menyebarkan Semangat Gotong Koyong Digital Ini Adalah Satu Campaign Yang Sedang Kita Bangun Gotong Koyong Digital Terkait Dengan Bagaimana Warga Bisa Memanfaatkan Platform Teknologi Untuk Membangun Kesiap Siagaan Bencana Kalau kita Tahu Kita Punya Alat Monitoring Seperti Yang Dimiliki Oleh BPPT Seperti Inateus Itu Untuk Tsunami Lalu Ada Pemantauan Gunung Api VVMBG Dan Sebagainya Itu adalah Alat-alat Yang Dimana Sangat Beratung Kepada Alatnya Sendiri Tapi Kita Coba Dengan Gotong Koyong Digital Ini Membangun Satu Ekosistem Masyarakat Yang Paham Teknologi Dalam Memanfaatkannya Untuk Berbagi Dan Membangun Kesiap-siagaan Bencana Karena Media Informasi Ini Bisa Menggunakan Media Sosial Atau Aplikasi Yang Sudah Banyak Teman-teman Mungkin Banyak Yang Sudah Menggunakan Aplikasi BMKG Dimana BMKG Itu Cepat Sekali Updatenya Lalu Ada Inaris BNPB Itu Bermanfaat Untuk Mengetahui Potensi Bencana Di Wilayah Masing-masing Teman-teman Bisa Cek Di Situ Dan Ada Juga Yang Bisa Partisipatif Seperti Kami Artinya Apa Bahwa Semua Tools Ini Tujuannya Sama Untuk Membangun Kapasitas Bencana Di Indonesia Membangun Ketangguhan Bencana Dan Fungsinya Itu Harusnya Bisa Saling Melengkapi Termasuk Peta Bencana Yang Basisnya Adalah Partisipatif Seperti Itu Kalau dari Tadi Saya Bercerita Banyak Tentang Banjir Teman-teman Itu Karena Memang Banjir Ini Adalah Case Yang Paling Lama Kita Implementasikan Jadi Untuk Banjir Sendiri Kami Sudah Hadir Dari Tahun 2014 Hanya Untuk Sekarang Kita Sudah Tersedia Sebenarnya Untuk Bencana-bencana Lain Jadi Teman-teman Di seluruh Indonesia Sudah Bisa Melaporkan Informasi Terkait Bencana Tidak Hanya Banjir Tapi Bisa Tentang Kebakaran Hutan Kabut Asap Gunung Api Gempa Bumi Dan Angin Kencang Nah Sekarang Silahkan Teman-teman Mungkin Bisa Memikirkan Memikirkan Gak kira Apa nih Potensi Risiko Yang ada Di Daerah Saya Gitu Karena Nanti Ketika Itu terjadi Teman-teman Harus Sudah Siap Gitu Ya Dengan Apa ya Dengan Pengalaman Yang kami Bangun Selama Ini Di Indonesia Khususnya Itu Cukup Menginspirasi Juga Teman-teman Teman-teman Di Wilayah Bagian Negara Lainnya Gitu Sehingga Kami Direplikasi Sistem Repetabencana.id Ini Sudah Direplikasi Di Beberapa Negara Itu Ada Di India Ada Di Philippines Dan Ada Di US Lalu Di Vietnam Juga Ada Gitu Nah Karena Ini Open Source Sifatnya Jadi Dengan Keterbukaan Ini Kita Harap Pembangunan Atau Apa ya Kapasitas Bencana Masyarakat Dunia Itu Juga Bisa Dibantu Dengan Keberadaan Sistem Pelaporan Bencana Seperti ini Iya Kira-kira Seperti itu Gambaran Dari Petabencana.id Tapi Untuk Lebih Praktikal Lagi Kita Sebenarnya Ingin Mengundang Teman-teman Yang ada Di Sini Untuk Juga Bisa Mencoba Dengan Simulasi Petabencana Teman-teman Kita Harap Bisa Membuat Simulasinya Di Sini Bagaimana Bisa Benar-benar Mencoba Dengan Smartphone Masing-masing Bisa Coba Dan Bisa Juga Memberi Masukan Kami Mungkin Kira-kira Ada Yang Kurangkah Atau Bagaimana Pengalamannya Ada Kritik Mungkin Silahkan Bisa Disampaikan Nah Ini Saya Mau Coba Play Video Ada Video Singkat Tentang Bagaimana Cara Melapor Ke Petabencana.id Mau pakai Screen saya Mas Adik Oh ya Boleh Di presentasi Saya Mungkin Di File Ya Kalau Bisa Dibantu Ana Silahkan Oke Belum Terlihat Belum Belum Sertakan Di Kolom Chat Oke Untuk Sesi Berikutnya Ini Ada Teman Saya Ana Yang Akan Mendemokan Bagaimana Kita Bisa Membuat Laporan Di Petabencana.id Dan Saya harap Teman-teman Bisa Mengikuti Bisa Manfaatkan HP Yang ada Di sekitar Atau Laptopnya Silahkan Dipakai Ini Singkat Mudah-mudahan Dengan Bisa Menggunakan Bisa Apa ya Praksis Langsung Simulasinya Nanti teman-teman Bisa Menyebarkan Ke komunitasnya Teman-teman Keluarga Untuk Bisa Memanfaatkan Platform ini Silahkan Ana Sudah Terlihat Terlihat Saya Belum Belum Coba Di Ini dulu Di Stop dulu Mungkin Ya Belum ya Saya Saya Sudah Bisa UR Screen Screen Tapi Saya Tidak Tau Kenapa Ini Bisa Oke Kalau Enggak Pakai Screen Saya Tidak Apa-apa Saya Coba Teman-teman Persedia Di Instagram Facebook Aja Gimana Teman-teman Boleh Pak Boleh Facebook Facebook Ya Coba Oke Mas Mas Ulin Ini langsung Aja Kita simulasi Boleh Boleh Mas Mas Simulasi Mungkin Saya Mau Jelaskan Sedikit Mengenai Apa Namanya Petra Bencana Dot ID Di Website Supaya Lebih Dimengkir Jadi Tolong Tampilkan Websitenya Dulu Nanti Kita Lalu Kita Lanjut Ke Prokes Oke Saya Share Di Sini Ana Bisa Di Stop Dulu Share Screen Tapi Memang Tidak Terlihat Ini Ya Tidak Kelihatan Layarnya Hitam Oke Iya Sudah Tampil Sudah Oke Silahkan Baik Terima Kasih Jadi Saya Akan Melanjutkan Lebih Ke Teknis Untuk Melihat Secara Langsung Seperti Aksip Peta Bencana Dot ID Kalau Kita Mau Pakai Nah Kita Akan Coba Melihat Dulu Tampilan Peta Bencana Dot ID Di Browser Jadi Kalau Teman Teman Mau Mencoba Langsung Silahkan Kita Langsung Masuk Ke Browser Bisa Pake Chrome Bisa Pake Mozilla Atau Pake Browser Safari Bisa Langsung Ketik Saja Petah Bencana Dot ID Di Kolom Untuk Buka URL Atau Website Kita Ketik Petah Bencana Dot ID Dan Akan Tampil Seperti Ini Jadi Pertama Itu Akan Disajikan Dengan Kita Disuruh Memilih Provinsi Jadi Memang Agregasi Pelaporan Atau Apa namanya Pengelompokan Pelaporan-laporan Di Petah Mencuri Ini berdasarkan Berdasarkan Batas Administrasi Provinsi Nah Kita Bisa Coba Dengan Memasukkan Misalnya Provinsi Lampung Atau Misalnya Jakarta Jadi Berdas Kita Pilih Misalnya Lampung Nah Ini Akan Langsung Diarahkan Ke Wilayah Yang Kita Pilih Misalnya Kita Pilih Lampung Itu Akan Langsung Di Zoom Nah Mungkin Memang Sekarang Teman-teman Tidak Bisa Melihat Apa-apa Selain Peta Dasar Selain BIS-F-nya Tapi Ketika Terjadi Bencana Itu Akan Banyak Laporan Yang Muncul Akan Ada Icon-icon Laporan Yang Bisa Kita Lihat Di Sini Hari Ini Adalah Kita Mau Mencoba Mengisi Peta Yang Kosong Ini Dengan Laporan Simulasi Dari Teman-teman Mahasiswa Disini Jadi Kami Harap Untuk Bisa Aktif Berpartisipasi Untuk Bisa Mencoba Melaporkan Bencana Melatih Maksudnya Berlatih Melaporkan Bencana Kepeta Bencana Pertama Untuk Fitur Yang Ada Di Kepeta Bencana Itu Di Sebelah Kiri Atas Teman-teman Bisa Lihat Disitu Ada Satu Icon Biru Itu Adalah Tombol Untuk Melapor Jadi Mungkin Bisa Diarahkan Nah Disitu Kita Bisa Lihat Kalau Kita Itu Akan Muncul Pilihan Bisa Kita Laporkan Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Petabencana.id Sudah Bisa Aktif Seluruh Indonesia Dan Untuk Enam Jenis Bencana Nah Disini Kalau kita Pilih Salah Satu Disitu Ada Kalau Yang Paling Atas Mulai Dari Atas Itu Ada Banjir Kemudian Gempa Bumi Kemudian Kebakaran Hutan Kabut Asap Angin Kencang Dan Gunung Api Jadi Ini Bisa Kita Pilih Salah Satu Kemudian Untuk Fitur Lain Disini Ada Tombol Lokasi Saya Kayak Biasa Kalau kita Pakai Google Map Dan Juga Ada Zoom In Zoom Out Serta Skala Petah Nah Kita Masuk Ke Sebelah Kanan Itu Kita Juga Punya Fitur Untuk Pencarian Lokasi Jadi Kalau Disini Memang Untuk Pencarian Lokasi Itu Belum Bisa Terlalu Detail Karena Jadi Petah Bencana.id Ini Dibangun Agar Bisa Diakses Dengan Internet Yang Seminimal Mungkin Dengan Kecepatan Yang Seminimal Mungkin Dan Dengan Spesifikasi Gadget Yang Juga Minimal Jadi Harapannya Supaya Fitur-fitur Yang Tersedia Ini Tidak Memberatkan Makanya Kami Mencoba Untuk Membangun Satu Sistem Yang Ringan Jadi Untuk Pencarian Ini Kita Bisa Mencari Berdasarkan Kabupaten Dan Provinsi Jadi Kalau Di Awal Tadi Kita Bisa Mencari Berdasarkan Provinsi Kalau Sudah Masuk Ke Petanya Ini Bisa Lebih Detail Lagi Ke Kabupaten Dan Kabupaten Atau Kota Juga Provinsi Juga Bisa Kemudian Selain Fitur Cari Disini Juga Ada Pilihan Bahasa Itu Adalah Kalau Kita Mencari Itu Akan Ada Rekomendasi Yang Muncul Seperti Yang Dipaktikan Tadi Ada Fitur Bahasa Ada Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris Ini Preferensi Kemudian Kita Masuk Ke Yang Menu Pertama Mungkin Pakai Bahasa Indonesia Mas Jadi Kalau Kita Masuk Ke Menu Pertama Itu Ada Laporkan Jadi Ada Sub Menu Laporkan Disini Teman-teman Bisa Melihat Disini Ada Penjelasan Mengenai Cara Melapor Ke Petah Bencana .id Nah Untuk Video Ini Yang Kita Mau Tonton Tapi Ada Gendala Itu Juga Tersedia Disitu Jadi Silahkan Untuk Langsung Diklik Itu Ada Di Youtubenya Kemudian Juga Kalau Penjelasan Melalui Pelaporan Media Sosial Ada Disitu Ada Twitter Telegram Facebook Itu Bisa Langkah-langkahnya Dilihat Disitu Selain Dari Sosial Media Ini Juga Satu Fitur Baru Untuk Tombol Lapor Di Website Ini Jadi Ini Kita Tambahkan Supaya Mungkin Ada Orang Yang Tidak Punya Media Sosial Kipun HP-nya Sudah Smartphone Tapi Bisa Saja Memilih Untuk Tidak Menggunakan Sosial Media Tapi Kalau Browser Kan Pasti Ada Karena Sudah Sudah Dikasi Bawaan Jadi Orang-orang Yang Tidak Punya Sosial Media Tetap Bisa Melapor Ke Pemcana ID Dengan Membuka Website Pemcana Kemudian Ada Legenda Nanti Kita Bisa Lihat Juga Kalau Laporan Sudah Muncul Itu Menjelaskan Legenda Jadi Setiap Bencana Ini Punya Satu Apa Ya Kalau Bahasanya GIS Itu Kan Simbologi Jadi Ada Kategori Kategori Yang Kita Pakai Untuk Mendefinisikan Tingkat Keparahan Dari Bencana Bencana Tertentu Kayak Misalnya Kalau Banjir Itu Kita Berdasarkan Ketinggian Banjirnya Jadi Kita Kelompokkan Disitu Ada Rentang Kedalaman Tertentu Akan Direpresentasikan Dengan Warna Tertentu Nah Kemudian Ada Juga Untuk Gempa Bumi Ini Juga Kita Membagi Dua Tipe Laporan Ada Akses Jalan Dan Juga Dampak Pada Bangunan Atau Kerusahaan Bangunan Nah Disini Juga Kita Bisa Lihat Kalau Akses Jalan Itu Kira-kira Seberapa Parahnya Apakah Mobil Bisa Lewat Apakah Motor Motor Aja Yang Bisa Lewat Atau Mungkin Bahkan Tidak Bisa Dilewati Kendaraan Hanya Manusia Yang Bisa Melewati Kejalan Itu Jadi Disini Juga Ada Kemudian Kerusakan Bangunan Ini Tergantung Dari Tingkat Kerusakannya Apakah Roboh Total Atau Roboh Sebagian Atau Hanya Rata Kemudian Ada Angin Kencang Itu Berdasarkan Dampak Yang Dihasilkan Apakah Dia Dampak Ringan Sedang Berat Yang Ditandai Dengan Mungkin Seperti Objek Kecil Berterbangan Atau Hingga Atap Bangunan Rusak Rusakan Bangunan Dan Sebagainya Nanti Bisa Dilihat Atau Dipelajari Sendiri Kemudian Untuk Kebakaran Hutan Ini Juga Kami Kami Tidak Memberikan Satu Kategori Untuk Tingkat Keparahannya Karena Kami Menganggap Kebakaran Hutan Ini Sama Jadi Agak Sulit Memang Untuk Mengukur Apakah Berdasarkan Radius Atau Apa Karena Memang Belum Ada Standar Jadi Kebakaran Hutan Ini Satu Simbol Yang Sama Kemudian Untuk Kabut Asat Ini Adalah Berdasarkan Kualitas Udara Nanti Teman-teman Bisa Coba Jadi Kalau Untuk Kabut Asat Kita Bisa Melaporkan Visibilitas Atau Jarak Pandang Dan Juga Kualitas Udaranya Apakah Kabut Asat Itu Menyebabkan Sampai Sesak Nafas Atau Bisa Menyebabkan Pusing Itu Juga Bisa Dilaporkan Kemudian Nanti Ada Bisa Ada Juga Laporan Mengenai Gunung Api Disini Untuk Pelaporan Gunung Api Warga Itu Bisa Memberikan Pengamatan Visual Misalnya Pengamatan Visual Dan Apa Yang Dirasakan Di Tempat Dia Berada Misalnya Ada Kenaikan Sumbuh Signifikan Atau Misalnya Ada Perilaku Hewan Yang Tidak Biasa Itu Ada Satu Pilihan Satu Kartu Yang Bisa Kita Pakai Untuk Menentukan Pengamatan Apa Yang Dirasakan Untuk Gunung Api Juga Tidak Ada Kategorisasi Untuk Simbologinya Jadi Kita Memang Jadi Satu Simbol Saja Bahwa Disitu Ada Laporan Mengenai Gunung Api Kemudian Untuk Legenda Seperti Itu Dan Satu Catatan Bahwa Di Petabencana.id Ini Laporannya Tidak Permanen Jadi Setiap Bencana Itu Punya Masa Aktif Laporan Tertentu Itu Juga Berdasarkan Riset Jadi Kita Mencoba Kira-kira Untuk Banjir Ini Baiknya Berapa Lama Bertahan Di Peta Karena Ini Akan Berkaitan Dengan Pengambilan Keputusan Terutama Untuk First Responder Atau Pemerintah Dalam Melakukan Upaya Tanggap Darurat Jadi Tidak Permanen Tetapi Untuk Data Historis Itu Memang Tersimpan Di Dalam Sistem Kami Jadi Bisa Digunakan Atau Dimanfaatkan Untuk Analisis Dan Sebagainya Kemudian Untuk Submenu Yang Ketiga Itu Tentang Jadi Mengenai Petabencana Sendiri Kemudian Mitra Pelaksana Dan Mitra Proyek Itu ada Di situ Semua Bisa Teman-teman Coba Untuk Lihat Begitu Kira-kira Untuk Fitur Dan User Interface Dari Petabencana Supaya Lebih Jelas Nanti Kita Akan Lanjut Untuk Mencoba Melapor Kepetabencana.id Melalui Berbagai Kanal Sosial Media Jadi Kita Mungkin Pertama Coba Facebook Facebook Nah Teman-teman Kita Coba Kalau Teman-teman Kebanyakan Di Lampung Ini Kalau Iya Mungkin Kita Hari ini Adalah Mencoba Memenuhi Peta Lampung Itu Dengan Laporan Laporan Simulasi Kita Ayo Kita Ramaikan Jadi Supaya Teman-teman Juga Bisa Tahu Cara Kalau Seandainya Nanti Mengelami Bincana Sudah Bisa Cara Melapornya Seperti Apa Nah Kita Akan Coba Lewat Facebook Silahkan Untuk Dipraktekan Sendiri-sendiri Bisa Pakai Waptop Juga Bisa Pakai Handphone Juga Silahkan Nanti Kalau Misalnya Mau Kita Praktekan Untuk Twitter Dan Telegram Juga Boleh Nanti Bisa Kita Tunjukkan Nah Untuk Di Facebook Itu Kita Cukup Cari Akun Petabencana.id Jadi Ini Adalah Page-nya Petabencana Kita Klik Saja Di Kolom Pencarian Tinggal Ketik Petabencana.id Nanti Akan Langsung Muncul Nah Disitu Ada Tombol Message Kalau Karena Ini Mungkin Mas Adit Admin Jadi Tombol Message Nah Untuk Di Handphone Teman-teman Untuk Di Handphone Itu Mungkin Aplikasinya Akan Terpisah Jadi Kalau Di Laptop Kita Bisa Langsung Kirin Pesan Kalau Di Handphone Itu Pakai Facebook Messenger Oke Mas Adit Mungkin Coba Saya Share Screen Pakai Handphone Untuk Melihat Di Facebook Itu Seperti Apa Ya Boleh Soalnya Kalau Admin Sepertinya Tidak Bisa Kirim Pesan Ini Udah Bisa Oh Bisa Ya Udah Lewat Situ Mas Jadi Kalau Sudah Masuk Ke Petapenjana Dot ID Kita Kirim Pesan Nah Disini Kita Mulai Dari Awal Aja Kalimat Adit Supaya Melihat Seperti Apa Jadi Di Delete Message Dulu Aja Oke Nah Kita Itu Pakai Bot Ya Kalau Mungkin Teman-teman Pengguna Twitter Sudah Sering Digangguin Sama Bot Banjir Paling Sering Memang Bot Banjir Sempat Viral Juga Bot Dan Kita Menamai Sistem Otomatis Kami Sebagai Bencana Bot Disini Bencana Bot Ini Akan Memberikan Suatu Panduan Atau Langkah-langkah Nanti Yang Sangat Mudah Diikuti Nah Setelah Kirim Pesan Kita Langsung Get Started Nah Setelah Kita Klik Mulai Itu Bencana Bot Akan Langsung Membalas Dengan Satu Petunjuk Disini Kita Bisa Langsung Klik Ini Adalah Tombol-tombol Yang Sudah Disediakan Gitu Kalau Kita Klik Laporkan Ini ada Dua ya Laporkan Dan Report Untuk Laporkan Ini Seperti Pilihan Bahasa Laporkan Ini Untuk Bahasa Indonesia Kemudian Untuk Report Ini Untuk Bahasa Inggris Setelah Kita Klik Laporkan Itu Akan Akan Muncul Jenis Bencana Yang Ingin Kita Laporkan Jadi Disini Kita Bisa Pilih Teman-teman Bisa Pilih Silahkan Memilih Jenis Bencana Mungkin Sesuai Dengan Ancaman Yang Ada Di Sekitar Rumahnya Misalnya Di sekitar Tempat Tinggal Saya Ini Berisiko Banjir Itu Bisa Silahkan Untuk Pilih Banjir Atau Misalnya Kebakaran Hutan Atau Angin Kencang Jika Pernah Mengalami Juga Itu Bisa Jadi Satu Acuan Memang Mungkin Daerahnya Rawan Untuk Rencana Itu Kita Akan Coba Untuk Mungkin Gempa Kali Ya Mas Tadi Banjir Sudah Dijelaskan Bahwa Kita Bisa Memasukkan Informasi Kedalaman Banjir Kita Akan Coba Untuk Gempa Kita Rencana Lain Setelah Kita Pilih Bencananya Bot akan Membalas Dengan Satu Tautan Atau Link Yang akan Mengarahkan Kita Ke Kartu Laporan Link Ini Adalah Link Unik Dimana Tidak Bisa Misalnya Kita Sebarkan Untuk Orang-orang Bisa Melapor Dengan Link Yang Sama Tidak Jadi Ketika Kita Sudah Mendapat Link Ini Kemudian Kita Melapor Maka Link Ini Tidak Akan Bisa Lagi Dipakai Oleh Orang Lain Ini Salah Satu Cara Supaya Ini Tidak Menjadi Satu Hal Yang Bisa Di Hack Misalnya Menjadi Otomatis Dengan Satu Link Orang Bisa Membuat Laporan Laporan Yang Hoax Yang Banyak Jadi Memang Seperti Itu Cara Nah Kartu Laporan Tadi Sudah Dijelaskan Mas Adit Adalah Satu Tahapan Dimana Kita Bisa Memasukkan Informasi Informasi Yang Berkaitan Dengan Bencana Yang Kita Laporkan Nah Disini Kalau Untuk Gempa Itu Ada Dua Tipe Laporan Yang Bisa Dilaporkan Ada Laporan Akses Jalan Dan Juga Laporan Kerusakan Bangunan Kita Bisa Pilih Salah Satu Mungkin Akses Jalan Kita Coba Ketika Kita Sudah Pilih Salah Satu Kita Akan Masuk Ke Kartu Yang Pertama Dimana Kita Diminta Untuk Menentukan Lokasi Dimana Kita Ingin Melaporkan Bencana Jadi Memang Pada Prinsipnya Semua Kartu Semua Kartu Bencana Itu Akan Meminta Hal Yang Sama Itu Ada Lokasi Kemudian Foto Dan Deskripsi Mungkin Perbedaan Di setiap Bencana Itu Akan Bergantung Dari Misalnya Tingkat Keparahannya Apakah Kalau Di Banjir Tadi Tinggi Banjir Kemudian Kalau Di Kabut Asat Itu Ada Visibilitas Dan Sebagainya Jadi Ada Yang Sama Ada Yang Berbeda Tapi Prinsipnya Untuk Lokasi Ini Semua Kartu Akan Diminta Disini Akan Otomatis Secara Default Itu Akan Menunjukkan Ke Lokasi Kita Berada Kalau Geolokasi Perangkat Kita Menyala Nah Sebaiknya Kalau Misalnya Kita Ingin Melaporkan Tepat Dimana Suatu Kejadian Bencana Atau Dampak Bencana Itu Terjadi Sebaiknya Geolokasi Dinyalakan Supaya Langsung Mengarahkan Ke lokasi Kita Titik Yang Tepat Atau Juga Bisa Kita Menggeser Pint Itu Secara Manual Jadi Selain Pakai Geolokasi HP Kita Juga Bisa Menggeser Misalnya Kita Mau Melaporkan Satu Bencana Di Lokasi Yang Mungkin Tadi Kita Lewati Kita Ingat Tempat Titiknya Dimana Itu Juga Kita Bisa Pakai Seperti Kita Geser Di Tempat Yang Kita Mau Lapor Selain Itu Juga Ada Satu Fitur Tombol My Location Untuk Kembali Ke Lokasi Kita Yang Pojok Kiri Atas Selain Itu Misalnya Ternyata Geolokasinya Bermasalah Atau Tidak Bisa Berfungsi Di Sini Juga Bisa Mencari Berdasarkan Lokasi Jadi Ada Satu Tombol Pencarian Di Situ Kalau Di Pencarian Ini Gak Bisa Lumayan Detil Mungkin Bisa Mencari Bahkan Level Kecamatan Atau Kelurahan Tapi Kita Coba Misalnya Lampung Ini Biasanya Akan Diarahkan Ke Centernya Dari Lokasi Yang Kita Pilih Misalnya Kita Ke Bandar Lampung Dan Disitu Kita Akan Diarahkan Kalau Misalnya Lokasinya Belum Tepat Itu Bisa Digeser Deser Lagi Jadi Memang Kalau Tidak Pakai Geolokasi Di Perangkat Yang Aktif Itu Agak Sulit Ya Harus Manual Jadi Sebaiknya Geolokasinya Menyalah Mungkin Kita Akan Buat Di Lampung Supaya Nanti Bisa Kita Lihat Bersama Bisa Meramaikan Kita Lanjut Saja Langsung Ke Kartu Yang Kedua Setelah Menentukan Lokasi Kita Taruh Di Gotong Royong Setelah Menentukan Lokasi Kita Akan Diminta Untuk Memasukkan Informasi Lain Pada Umumnya Di Kartu Kedua Ini Akan Berkaitan Dengan Bencana Yang Spesifik Kalau Misalnya Banjir Tinggi Banjir Gunung Ape Pengamatan Apa Yang Bisa Kita Lihat Di Sini Karena Ini Gempa Bumi Untuk Akses Jalan Kita Diminta Memberikan Informasi Akses Jalan Apakah Dia Tidak Bisa Dilewati Kendaraan Ini Disini Juga Digambarkan Dengan Apa Namanya Ilustrasi Bahwa Disitu Hanya Orang Saja Yang Bisa Lewat Bisa Kita Geser Geser Tombol Yang Merah Ini Nanti Akan Ada Warna Warna Tertentu Yang Menggambarkan Tingkat Keparahannya Nah Disini Ada Mulai Dari Tidak Ada Akses Jalan Hingga Bisa Dilewati Trat Yang Artinya Akses Jalannya Cukup Baik Bisa Dilewati Kendaraan Yang Besar Dan Disini Ada Atau Lebar Jalan Hanya Setengah Meter Itu Bisa Kita Lihat Lalu Kita Klik Lanjutkan Kita Pilih Salah Satu Nah Disini Juga Kita Diminta Untuk Memberikan Informasi Mengenai Tingkat Kerusakan Jalannya Seperti Apa Apakah Dia Rusak Ringan Seperti Misalnya Jalannya Hanya Retak Halus Dan Dapat Dilintasi Sebagian Hingga Kalau Kita Geser Lagi Itu Nanti Bisa Kelihatan Rusak Berat Kita Bisa Memilih Apakah Jalannya Rusak Berat Dengan Misalnya Tanda-tandanya Adalah Tidak Bisa Dilewati Sama Sekali Nah Ini Kita Pilih Salah Satu Saja Untuk Kondisi Jalan Kita Pilih Salah Satu Kita Masuk Ke Kartu Yang Selanjutnya Dimana Kita Diminta Untuk Mengunggah Foto Disinilah Kita Diminta Jadi Kalau Misalnya Ada Foto Itu Kan Akan Menambah Tingkat Kepercayaan Dari Laporan Itu Jadi Ada Informasi Visual Juga Yang Bisa Dilihat Di Di Laporan Bencana Yang Kita Kiripkan Jadi Kita Misalnya Pilih Salah Satu Foto Yang Ada Di Galeri Kita Nah Untuk Foto Ini Kalau Misalnya Teman-teman Pakai HP Itu Bisa Langsung Pakai Kamera Jadi Kita Klik Tombol Kamera Nanti Akan Bisa Langsung Diarahkan Ke Kamera HP Dan Langsung Mengambil Foto Atau Jika Kita Sudah Mengambil Foto Duluan Berkaitan Dengan Bencana Yang Ada Itu Nanti Bisa Langsung Di Upload Juga Jadi Ngambil Dari Galeri Kemudian Juga Ada Fitur-fitur Misalnya Untuk Rotet Dan Juga Untuk Menghapus Foto Nah Kalau Sudah Kita Upload Fotonya Kita Lanjut Ke Kartu Deskripsi Nah Untuk Kartu Deskripsi Ini Kita Bisa Memberikan Informasi Tambahan Yang Mungkin Belum Bisa Disampaikan Di Kartu-kartu Sebelumnya Misalnya Membutuhkan Bantuan Logistik Atau Misalnya Membutuhkan Bantuan Evakuasi Atau Informasi Lain Yang Mungkin Bisa Digunakan Oleh First Responder Atau Relawan Atau Siapapun Supaya Memberikan Informasi Yang Lebih Lengkap Lagi Misalnya Detil Lokasinya Ada Di Sebelah Mana Atau Ancer Ancernya Nah Kita Karena Ini Sifatnya Simulasi Teman-teman Bisa Memberikan Tulisan Nama Mungkin Dikasih Nama Dulu Kemudian Simulasi Lapor Bencana Nah Disini Kita Coba Mas Aditya Memuliskan Nama Kemudian Simulasi Lapor Bencana Hashtag Gotong Royong Digital Nah Ini Untuk Latihan Supaya Nanti Ketika Sudah Tampil Di Peta Karena Laporan-laporan Simulasi Nanti Akan Tampil Di Peta Secara Live Di Peta Publik Yang Bisa Dilihat Banyak Orang Jadi Deskripsi Ini Akan Memberikan Kami Apa Memberitahu Kami Bahwa Ini Laporannya Bukan Laporan Bencana Sunduhan Mungkin Di Belakang Kotong Role Digital Dikasih Itera Kalian Supaya Nanti Bisa Lebih Detail Lagi Oh Ini Memang Laporan Dari Training Ini Dari Seminar Ibu Kita Lanjut Nah Setelah Kita Sudah Melengkapi Laporan-laporan Tadi Itu Kita Akan Masuk Ke Bagian Terakhir Untuk Meninjau Berkaitan Dengan Info-info Yang Sudah Dimasukkan Apakah Sudah Oke Apa Sudah Sudah Tepat Apa Yang Sudah Disampaikan Nah Disini Mungkin Rangkumannya Agak Sedikit Aneh Karena Memang Fotonya Landscape Tapi Kalau Misalnya Fotonya Portrait Atau Lebih Lebarnya Panjangnya Tidak Terlalu Panjang Seperti Ini Akan Terlihat Ada Satu Rangkuman Disini Yang Bisa Dibaca Ulang Dan Kalau Sudah Oke Kita Langsung Klik Tombol Biru Yang Ada Di Bawah Ini Untuk Men-submit Atau Mengumpulkannya Ke Petra Bincana Data Ini Bisa Digeser Setelah digeser Itu akan muncul Satu notifikasi Bahwa laporan Kita sudah Sukses Terkirim Nah Disini Artinya Pelaporan Yang Teman-teman Buat Itu Langsung Tampil Di Petra Bincana Tidak Membutuhkan Waktu Yang Lama Tidak Butuh Proses Yang Panjang Itu Sudah Bisa Langsung Dilihat Oleh Karenanya Mengapa Kita Bisa Sebutkan Bahwa Laporan Itu Real Time Nah Disini Juga Ada Hyperlink Petra Bincana Data ID Yang Bisa Kita Langsung Klik Petra Bincana Untuk Melihat Laporan Di PETA Kalau Untuk Laporan Gempa Itu Ada Pilihan Apakah Anda Ingin Melaporkan Kerusakan Bangunan Jadi Nanti Kalau Diklik Dia Langsung Mengarah Kartu Laporan Untuk Melaporkan Kerusakan Bangunan Nah Kita Kembali Ke Website Petrabenciana ID Jadi Kalau Kita Klik Itu Akan Langsung Masuk Ke Website Dan Kita Diminta Untuk Memilih Provinsi Untuk Melihat Laporannya Kita Langsung Saja Nah Karena Kita Tadi Membuat Laporan Di Provinsi Lampung Kita Langsung Saja Ketik Lampung Nah Nah Sini Bisa Kita Lihat Laporan Yang Sudah Kita Buat Tadi Langsung Muncul Di Website Petrabenciana Data ID Nah Kita Tadi Membuat Laporan Gempa Ya Kalau Kita Klik Itu Akan Muncul Detail Laporannya Sesuai Dengan Informasi Yang Kita Isi Tadi Di kartu Laporan Mulai Dari Foto Kemudian Deskripsi Dan Tingkat Keparahan Dari Bencana Itu Seperti Apa Apakah Tadi Misalnya Akses Jalannya Berapa 1,4 Meter Dan Juga Rusak Rusak Berat Misalnya Untuk Bencana Lain Ini Juga Ada Bencana Banjir Juga Yang Dilaporkan Oh Ya Disini Juga Ada Satu Apa Namanya Stem Waktu Dan Waktu Dan Tanggal Itu Juga Bisa Menjadi Catatan Juga Disini Kemudian Ada Satu Beberapa Tombol Ini Di Bagian Bawah Detail Laporan Itu Disitu Bisa Kita Klik Bisa Kita Flag Juga Kalau Misalnya Laporan Itu Ternyata Tidak Benar Jadi Kita Sebagai Pengguna Atau Sebagai Warga Masyarakat Itu Juga Bisa Saling Memverifikasi Misalnya Ternyata Ternyata Di Daerah Kita Kok Di Petabencana Dota ID Ada Laporan Bencana Padahal Tidak Ada Nah Itu Bisa Di Flag Kemudian Dikirimkan Ke Email Kami Bahwa Disini Laporannya Ini Laporannya Tidak Benar Nah Itu Juga Bisa Kita Langsung Proses Kita Langsung Verifikasi Dan Kita Hapus Dari Sistem Selain Itu Juga Ada Tombol Share Misalnya Teman Sudah Melapor Kemudian Mau Berbagi Ke Sosial Media Lain Untuk Memberitahu Misalnya Teman Kita Atau Keluarga Kita Atau Follower Kita Bahwa Di Lokasi Kita Sedang Terjadi Bintana Jadi Disini Misalnya Kita Share Di Twitter Whatsapp Dan Facebook Silahkan Teman Teman Coba Nanti Kita Lihat Bareng-bareng Di Peta Seperti Apa Mas Mas Adit Mungkin Ditampilkan Yang Slide Petunjuk Lapornya Iya Oke Jadi ya Silahkan Kita Mengundang Teman-teman Semua Untuk Bisa Bersama-sama Membuat Simulasi Karena Nanti Kita Ada Sertifikat Khusus Yang Kita Sediakan Dari Peta Bencana Untuk Teman-teman Yang Bisa Membuat Simulasi Dan Bisa Membuktikan Dengan Men-submit Ke Link Yang Nanti Kita Sediakan Saya Mau Coba Share Gimana Tasi Tadi Untuk Biar Lebih Mudah Cara Melaparnya Jadi Ini dia Oke Silahkan Teman-teman Manfaatkan Media Sosial Yang Sudah Biasa Atau Familiar Dimanfaatkan Teman-teman Pilih Twitter Facebook Atau Telegram Atau Kalau Tidak Punya Sosial Media Juga Bisa Pakai Web Kami Langsung Masuk Kepetabencana.id Dan Ikuti Langkah-langkah Yang Disampaikan Oleh Bencana Bot Kemudian Nanti Teman-teman Masukkan Deskripsi Sedikit Nama Simulasi Lapor Bencana Gotong Royong Digital Itera Dan Masuk Ke Link Bit.ly Slash Peta Bencana Dash Itera Disitu nanti Teman-teman Diminta Untuk Mengisikan Data Dan Juga Screenshot Laporan Yang Sudah Teman-teman Buat Untuk Bisa Mendapatkan E-sertifikat Dari Peta Bencana Iya Kira Begitu Sambil Kita Menunggu Teman-teman Melakukan Simulasi Mungkin Kita Bisa Masuk Ke Sesi Berikutnya Silahkan Mas Ulin Baik Terima kasih Adi Materi Yang Materi Sharing Yang Sangat Super Sekali Dimana Manusia Menjadi Sensor Sebagai Sensor Untuk Pelaporan Bencana Jadi Kalau Bisa Saya Simpulkan Bahwa Pendekatan Bottom Up Dari Unsur Kecil Yaitu Manusia Untuk Menginformasikan Terkait Dengan Bencana Yang Ada Baik Mungkin Saya Sudah Meringkas Beberapa Pertanyaan Mas Adit Dan Mbak Nih Saya Coba Share Screen Baik Sudah Muncul Untuk Pertanyaan Pertama Mungkin Apakah Pada Saat Melapor Bencana Pada Situs Tersebut Langsung Diterima Atau Harus Menunggu Tahap Pengecekan Untuk Kevalitan Data Yang Pertama Itu Pak Adik Dan Bu Anda Mungkin Bisa Ditanggapi Gimana Mas Langsung Dijawab Satu-satu Oke Saya Jawab Yang pertanyaan Pertama Itu Tadi kita Sudah Coba Bareng-bareng Gimana Setelah Teman-teman Submit Laporannya Langsung Muncul Artinya Memang Proses Verifikasi Itu Memang Dilakukan Dengan Tahapan Yang Tadi Sudah Kita Lalu Pertama Mulai Dari Link Yang Harus Didapatkan Dengan Sedikit Proses Atau Efor Teman-teman Untuk Masuk Ke Web Kami Dulu Masuk Ke Facebook Kami Dulu Lalu Mendapatkan Link Link Itu Nggak Bisa Dicopy Paste Disebarkan Itu Nggak Bisa Ini Harus Dipakai Satu Laporan Untuk Satu Link Habis Itu Ada Tahapan Harus Mengisi Laporannya Informasi Bencananya Dan Kemudian Men-submit Jadi Itu Sebenarnya Secara langsung Bagian Dari Verifikasi Yang Kami Lakukan Kami Disini Mencoba Untuk Membuat Ini Se-efisien Mungkin Kenapa Karena Tadi Kita Ingin Laporan Yang Masuk Informasi Yang Masuk Yaitu Bisa Tersampaikan Secepat Mungkin Secara Real Time Sehingga Bisa Diakses Jadi Tahapan Verifikasinya Seperti Itu Tadi Seperti Itu Kalau Ngomongin Kevalidan Kita Berbicara Dalam Konteks Jakarta Kalau Di Jakarta Karena Kita Sudah Bekerja Sama Dengan BPBD DKI Jakarta Di Dalam Peta Bencana Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Itu Ada Dua Tampilan Untuk Laporan Yang Pertama Tampilan Berbentuk Icon Itu Adalah Laporan Yang Tampil Dari Warga Di Sisi Lain Ada Tampilan Berbentuk Polygon Dengan Warna Warni Puning Oren Merah Yang Macem Tadi Itu Adalah Laporan Yang Bisa Kita Anggap Halit Kenapa Karena Di 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 DKI DKI Sendiri Yang Dimana Dalam Prosesnya Tentu Menggunakan SOP Untuk Bisa Menyampaikan Ke Publik Kira-kira Seperti Itu Untuk Pertanyaan Nomor Satu Baik Terima kasih Pak Adit Mungkin Pertanyaan Satu Juga Tadi Menjawab Pertanyaan Tiga Terkait Dengan Misalnya Ada yang Bertanya Melaporkan Bencana Palsu Apakah Dapat Diketahui Kebohongan Atau Tidak Iya Untuk Laporan Bencana Palsu Kalau Kasusnya Memang Tidak Diverifikasi Oleh Pemerintah Mungkin Yang Terjadi Di Wilayah Lain Contoh Misalnya Di Lampung Karena Lampung Untuk Saat Ini Memang Masih Berbasis Couch Sourcing Yaitu Tadi Kita Udah Coba Disimulasi Sama Tadi Seandainya Ada Warga Yang Mengidentifikasi Suatu Laporan Palsu Itu Tentu Bisa Langsung Dengan Cepat Di Report Kita Punya Metode Tadi Mekanisme Tadi Untuk Bisa Membuat Report Lalu Ada Jempol Ke Atas Jempol Ke Bawah Itu Karena Kita Pantau Terus Laporannya Disitu Kita Bisa Monitor Kalau Ada Indikasi Indikasi Seperti Itu Kita Bisa Langsung Menindaklanjuti Kira-kira Kayak Gitu Untuk Saat Ini Memang Sistem Verifikasi Untuk Laporan Hoax Atau Bohong Itu Dilakukan Secara Mandiri Oleh Warga Untuk Warga Kira-kira Seperti Itu Hanya Ngomong Dari Pengalaman Selama Kita Ada Dari Tahun 2014 Kita Belum Pernah Menerima Laporan Yang Palsu Kayak Gitu Mungkin Terkait Dengan Pertanyaan Selanjutnya Ini Terkait Mungkin Penggunaan Data Apakah Nanti Hasil Dari Crocsource Data Ini Dapat Diminta Oleh Mahasiswa Atau Akademik Dilakukan Penelitian Mungkin Ada Data Penelitian Saya Tersilakan Ana Kayaknya Yang Bagian Data Jadi Memang Untuk Data Data Dari Seperti Jangan Jadi Ini Kayaknya Suara Saya Mantul Ya Mas Adit Enggak Ana Bisa Bisa Halo Ya Suaranya Mantul Kayaknya Jelas Enggak Oh jelas Oh enggak Jadi Kalau untuk Data Peta 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 Ini Memang Karena Apa Namanya Ya Tadi Sudah Saya Dari Peta Itu Tidak Permanen Tapi Data Data Peta Pempan Di Server Kami Itu Dari Kita Mulai Menurut Pempan Itu Mulai Dari 2017 Itu Ada Datanya Dan Kalau Misalnya Ada Pihak Yang Seperti Pian Atau Untuk Ya Untuk Kepentingan Kepentingan Apapun Itu Bisa Bisa Mungkin Kami Mungkin Saya Atau Misalnya Info Ad Peta Jadi Silahkan Saja Kira Kira Begitu Mas Baik Terima kasih Bu Ana Mungkin Yang Selanjutnya Ini Terkait Dengan Pertanyaan Untuk Melatih Dan Menyiapkan Penduduk Yang Siap Mengirimkan Data Adakah Program Khusus Kaderisasi Yang Dilakukan Oleh Peta Bencana Dot ID Semacam Google Guide Nah Iya Jadi Terkait Dengan Kaderisasi Atau Semacamnya Sebenarnya Kita Punya Satu Slide Kalau Saya Boleh Share Sedikit Di Ujung Kita Punya Satu Program Yang Kita Sedang Baru Law Duta Kurangi Risiko Bencana Atau DKR B Dimana DKRB Ini Tujuannya Adalah Kami Ingin Membentuk Satu Komunitas Dari Anak-anak Muda Pelajar Mahasiswa Dan Sebagainya Untuk Bisa Menjadi Agen-agen Peta Bencana Di Wilayah Masing-masing Yang Bisa Memanfaatkan Informasi Atau Data Dari Suatu Input Yang Bermanfaat Bagi Komunitas Masing-masing Jadi Kita Ingin Menciptakan Satu Pemimpin Di Satu Komunitas Kiranya Seperti Itu Di Seluruh Indonesia Jadi Silahkan Kalau Misalnya Ada Teman-teman Yang Tertarik Silahkan Langsung Masuk 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 Ke Info Petabecana.id Slash DKRB Disitu Nanti Ada Syarat-syaratnya Apa saja Yang bisa Didapatkan Benefitnya Itu Kira-kira Yang ada Di Petabecana.id Karena Kita punya Kebetulan Kita punya Data yang Lumayan Banyak Kita Nanti Bisa Bikin Training Sharing Dan Mungkin Kalau nanti Covid Sudah Selesai Kita Harap Kita bisa Bikin Semacam Gendering Dengan Teman-teman DKRB Ini Nantinya Pasti Ya Gitu Baik Ini Mungkin Juga Nanti Kalau Ada Peserta Yang Bertanya Secara Live Bisa Menggunakan Zoom Otomatis Saya Pilih Mungkin Ada Satu Pertanyaan Juga Kalau Untuk Banjir Rob Itu Nanti Masuk Ketipe Bencana Mana Apakah Sama Dengan Banjir Untuk Melaporkannya Dan Bencana Gelombang Tinggi Masuk Ketipe Bencana Yang Mana Tipe Adit Atau Bu Oke Saya Jawab Nanti Ana Mungkin Mau Nambahin Karena Sekarang Tipe Bencana Yang Kami Miliki Di Peta Bencana Ini Ada 6 Tipe Jadi Terkait Dengan Banjir Untuk Saat Ini Memang Terbatas Pada Hanya Informasi Itu Tadi Yang Bisa Ditampilkan Artinya Apa Banjir Rob Kalau Misalnya Sekiranya Bisa Bisa Relate Dengan Info Apa Yang Ada Di Dalam Kartu Banjir Kita Senang Sekali Kalau Bisa Menerima Laporan Terkait Dengan Banjir Rob Tapi Kamu Sadar Juga Bahwa Kadang Ada Kesulitan Karena Tipe-tipe Banjirnya Seperti Misalnya Kalau Banjir Bandang Kayak Gitu Mungkin 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 Pemputan Data Yang Lebih Detail Tapi Sepanjang Presiden Begini Aja Sepanjang Informasi Ini Dirasakan Bermanfaat Dan Bisa Memberikan Suatu Pengetahuan Untuk Warga Lainnya Ataupun Tim Responder Pertama Itu Silahkan Dibagikan Karena Setiap Informasi Sekecil Apapun Informasinya Ketika Bencana Sudah Detik Mainnya Kalau Dibencana Mainnya Detik Per detik Atau Menit Menit Detikan Yang Dalam Menentukan Keselamatan Warga Jadi Silahkan Dibaikan Saja Dengan Menggunakan Kartu Banjir Ana Mau nabahin Silahkan Iya Betul Tadi Yang Dibilang Mas Satif Bahwa Selama Fitur-fitur Yang Ada Di Kartu Laporan Itu Bisa Mengakomodir Informasi Yang Disampaikan Itu Silahkan Karena Berdasarkan Kalaman Kami Memang Menerima Beberapa Laporan Banjir Yang Itu Bukan Banjir Yang Umum Terjadi Di Jakarta Jadi Misalnya Banjir Bandang Itu Ada Loh Laporannya Karena Kalau Banjir Itu Biasanya Mengenang Juntukan Jadi Ada Informasi Ketinggian Banjir Yang Bisa Di Infokan Kedalam Petra Bencana Bahkan Belum Lama Ini Itu Ada Laporan Mengenai Longshore Jadi User Kita Itu Cukup Kreatif Juga Karena Di Kartu Kami Itu Ada Pelaporan Gempa Bumi Untuk Dampak Pada Bangunan Longshore Yang Terjadi Itu Ternyata Berikan Dampak Kerusakan Pada Bangunan Dan Akhirnya Dia Menggunakan Kartu Laporan Gempa Itu Untuk Melaporkan Longshore Jadi Memang Apa Namanya Ya Orang-orang Memang Cukup Kreatif Dengan Fitur-fitur Yang kita Punya Dia Bisa Memanfaatkannya Sedekian Gempa Ya Gitu Gitu Aja Baik Mungkin Ini Ada Satu Juga Yang Menulis Apakah Kedepannya Jenis Pelaporan Bencana Akan Ditambah Seperti Bencana Sosial Yang Contohnya Begal Jadi Kita Dapat Memberitahu Tempat-tempat Rawan Begal Bagaimana Pak Adi Dan Bu An Pertama Kita Awalnya Kita Menyusun Laporan Ini Kan Dimulai Dari Banjir Kenapa Dari Banjir Karena Kita Ngelihat Memang Kebutuhan Itu Ada Kebutuhan Dari Masyarakat Di Jakarta Khususnya Ada Kemudian Kita Terkembang Di Tahun 2020 Kita Tambahkan Lima Tipe Bencana Lain Kenapa Karena Memang Kita Melihat Disitu Ada Kebutuhan Dari Sisi Frekuensi Bencana Yang Lain Lima Ini Memang Tinggi Juga Di Indonesia Karena Hidrometeorologi Nomor Satu Banjir Dan Ada Angin Kencang Salah Satunya Sampai Saat Ini Mungkin Yang Kita Bisa Katakan Bahwa Kami Masih Mengacu Ke BNPB Dalam Menentukan Bencana Kami Dari Namanya Sendiri Pertama Bencana Jadi Bencana Yang Kita Coba Bikin Laporannya Masih Mengacu Ke Undang Undang Dari Definisi Bencana Sendiri Disitu Nah Kalau Untuk Begal Itu Gak Tau ya Kita Gak Bisa Bilang Enggak Juga Mungkin Kedepannya Bisa Tapi Saat Ini Kita Fokus Disini Dulu Kira Kira Bencana Yang Ada Enam Ini Dan Mungkin Kalau Kita Mengembangkan Kita Masih Ngeliatnya Di koridor Itu Tadi Di undang Undang Kayak gitu Sesuai Dengan Peraturan Dari BNPB Dan Prioritas Oke Mungkin Ini Ada Yang Sudah Mengangkat Tangan Untuk Bertanya Secara Langsung Mungkin Silahkan Saudari Trikis Jueli Halo Suara Suaranya Tidak 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 Halo Perkenalanan Pak Nama saya Refikita Mani Dari Aksesua Teknik Geogatika Izin Bertanya Tidak 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 Apakah Ada Fitur Notifikasi Untuk Perjanjian Bencana Tidak 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 Mengingatkan Ini untuk Memorami Resiko Bencana Tidak 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 Pengurangan Resiko Bencana Tadi pertanyaannya terkait Saya agak putus-putus tadi ya Pertanyaannya terkait notifikasi ya Saya juga disini Suaranya tidak jelas Kayaknya terkait notifikasi Ada fitur notifikasi di Tata Pencana Terkait dengan notifikasi ya Kalau misalnya terkait dengan notifikasi sendiri Di peta bencana Kita memegang prinsip Dengan menjaga peripatian dari pengirim Itu yang pertama Kita tidak mencoba untuk mengumpulkan data Kita tidak mau mengganggu privasi dari netizen Warga ANEF ketika mengirimkan info ke kami Sehingga dalam aplikasinya Kami tidak mengirimkan notifikasi apapun Kepada si pengirim Karena kami sendiri pun tidak tahu Kami tidak punya data informasi Terkait dari si pengirim bahkan sesimpel dengan username dari Twitter Username Twitternya itu kami tidak tahu Jadi itu kembali ke si pengirimnya lagi Ketika dia mengirimkan laporan Maka si pengirim ini akan mendapatkan notifikasinya Itu sebatas sukses Atau berhasil dalam membuat laporannya Ketika sudah berhasil membuat laporan Maka si pengirim ini harus mengecek lagi Ke peta bencana.id Bahwa apakah laporannya itu sudah diterima Atau tidak Nah mungkin tadi juga Tidak tahu mungkin ada hubungan dengan notifikasi ke responder kali ya Nah kalau ke responder Notifikasinya itu sebenarnya bisa Tidak Bayangkan notifikasinya itu tidak seperti notif Di HP yang muncul kayak di WhatsApp atau apa Tidak kayak gitu Tapi Si pemerintah Di BBB DDKI Yang mempunyai akses untuk mengvalidasi data PKI itu mempunyai satu Ruangan atau Semacam Comment Center yang bisa memantau terus Bancana-banjir di Jakarta Dimana mereka punya Akses untuk bisa Meng Input atau mengupdate Kejadian banjir yang terjadi di setiap wilayah Otoritasnya Kayak gitu kira-kira Dan tentunya dengan SOP BPBD Mereka juga bisa dapat update-nya dari lapangan langsung ya Kayak gitu Mungkin gitu sih Ana ada yang mau ditambahin Sudah cukup menjawab Kemudian menjawab tadi Maaf Agak putus-putus Baik Terima kasih Pak Adit dan Bu Ana Mungkin ini Ada Pertanyaan terakhir Pak Adit dan Bu Ana Berapa lama laporan yang telah Kita berikan Akan tetap ada dalam platform Apakah bisa hilang secara otomatis Seperti ini Ya Tadi sudah dijelaskan bahwa Tidak permanen Dan setiap bencana itu punya masa aktif Laporan masing-masing Kalau kita lihat di website Petapbencana.id Di bagian legenda Di sebelah kanan itu Bisa di klik Di legenda Kemudian di bawah Nama bencananya Itu ada Berapa Masa aktif laporannya Ada yang 3 jam Ada yang 6 jam Ada yang 12 jam Itu akan tergantung Jumlah bencananya Dan akan Hilang secara otomatis Jadi tidak ada Sistem manual yang Bekerja di balik itu semua Ketika misalnya Jam 1 Laporan itu Dibuat Itu nanti Kalau 3 jam Bertahan di peta Otomatis jam 4 Tidak bisa kita lihat lagi Nah Di sini Kenapa kita mengatur Untuk Laporan-laporan itu Tidak permanen Supaya untuk menjaga Ke real timenya itu Jadi Supaya informasi-informasi Yang tersaji di peta Dan ini tetap update Tidak ada Laporan-laporan yang Usang Jadi kalau Memang beberapa Kasus ya Mungkin Ternyata Bencana yang dilaporkan Itu belum tertangani Nah itu Mungkin bisa dilaporkan Lagi gitu Kebanyakan memang Seperti itu Terutama di daerah Jakarta ya Karena Seperti Misalnya Banjir itu kan Cukup Lektuatif Perubahannya Bisa saja Dalam waktu 1-2 jam Sudah surut Kalau misalnya Laporannya masih ada Di peta Itu kan Tidak Tidak up to date lagi Tapi kalau misalnya Ternyata dalam 3 jam Itu belum surut Itu warga bisa Melapor lagi Nah itu artinya Memang Oh memang masih Terjadi kenangan Supaya lebih Real time Lebih up to date Itu mas Oke berarti Untuk menjaga Ke up to date Atau real time Dari data Sudah diatur Dari Petabencana .id Yang Tadi juga sudah Waktu simulasi Sudah ada Waktu-waktu tertentu Setiap bencana Dan punya Waktu-waktu tertentu Oke Ini kita sudah Berudah Pada ujung acara Mungkin Saya sedikit Menyembuhkan bahwa Dalam Kaitan bencana Disini kita melihat Bahwa adanya Sistem Koordinasi Dan kolaborasi Yang dimana itu Harus Dapat kita mulai Dari Unsur terkecil Yaitu pada Individu manusianya Yang digunakan Sebagai sensor Dalam proses pelaporan Sehingga Mungkin Saya akan Menyampaikan Sedikit Takline Yang Saya Kutip Dari Almarhum Profesor saya Saya diskusi Pak Pak Irdam Saya diskusi Ya Masih ada Waktu gak Kalau gak Ya gak apa-apa Oke Mungkin Satu Tambahan Lagi Dari Pak Irdam Boleh Silahkan Pak Irdam Ya oke Mungkin sedikit Saya juga Cuman Memang Sangat menarik Ini memang Dari pengalaman Saya tadi Kalau saya kan Saya sudah Pernah buat Alat sebenarnya Yang Ini Memperkenalkan Alat untuk Peringatan dini Tanah Longsor Emang itu Sederhana Dan itu Bisa dibuat oleh Masyarakat Umum lah Bengkel-bengkel Kecil juga bisa Dan kemudian Karena emang Itu Prinsipnya adalah Masyarakat Setempat ya Kemampuan Teknologi rendah Tapi kalau itu Dilengkapi dengan Alat yang IOT Kan mungkin Bisa Memberikan Ini juga Apa namanya Peringatan juga ya Kesana Cuman Berapa besar Aksesnya Di satu Dan juga Saya pernah Lakukan Walaupun Itu masih Tingkatnya Prototip Saya Buat Semacam Alat Untuk Pasang Surut Di Pelabuhan Katakan Lagi-gitu ya Kemudian Itu bisa Diakses Ke Internet Waktu itu Saya memang Tidak punya Internet Jadi saya Masukkan ke ThinkSpeak Kalau yang Pernah tahu ya Jadi Semua Dimanapun Kalau dia tahu Ininya Bisa dimasukkan ThinkSpeak Tapi dari situ Saya berpikir Bukan hal yang Jadi hal Sederhana Sebenarnya Kalau itu Dibuat Misalnya Untuk Daerah-daerah Katakan Bantaran Kali Sebanyak Mungkin Tentunya Dan itu Saya Bisa Katakan Mungkin Biayanya Kalau dari Alat Tidak sampai 5 juta Mungkin Lebih Rendah Lagi Sehingga Bisa dipasang Dimana Dan kemudian Online Bisa terhubung Saya tidak tahu Apakah disini Peta bencana Juga menyediakan Online-nya Bisa dipantau Mungkin Kalau yang saya Buat itu Bisa per 5 menit Data itu ada Begitu ya Dikirim Nah Kalau itu kan Misalnya Bisa dibayangkan Kalau misalnya Dipakai Dipasang Semua Mungkin Orang belum Lapor Juga mungkin Peta bencana Sudah Bisa dapat Laporan Ya sudah Ada ini Online Karena ya Jadi Di ini kan Jadi Saya kira Itu yang Saya ingin Beritakan Memang itu Sudah saya lakukan Saya buat Waktu itu Cuma di pelabuhan Jadi Kemudian Bisa di Online Nah Jadi kemungkinan Kalau itu Itu juga bisa Saya buat Misalnya untuk Di Sungai-sungai Begitu ya Dan kemudian Mungkin Mungkin Biaya Instal Sebenarnya Alatnya Sangat sederhana Juga Tidak Lebih dari Sebesar Kotak Tisu Dan kemudian Bisa dipasang Dengan Sederhana Sebenarnya Cuma kan Nanti Masalahnya Referensinya Gitu ya Disebut Ketinggian Tadi Nah itu Jadi Saya ingin Menanyakan Apakah Memang Peta Bencana ini Memberikan Akses Untuk Hal-hal Seperti itu Begitu ya Daripada Saya taruh Diting Speaking Yang Dibaca Dibaca Dunia Juga Bisa Saya Masukkan Misalnya Di Peta Bencana Yang Kemudian Salah Satunya Begitu Kira-kira Terima kasih Pak Baik Terima kasih Pak Mungkin Pak Dan Bu Ana Ada Tenggapan Dari Pertanyaan Pak Mas Adit Izin Mungkin Saya Mau Menanggap Ya Terima Terima kasih Pak Hirdam Menarik Sekali Memang Betul Informasi-informasi Real-time Terutama Dari Alat Monitoring Itu Sangat Diputukan Terutama Untuk Kesiap-siagaan Ya Pak Dan Untuk Petabencana.id Untuk saat ini Kami sudah Mengakomodir Infrastruktur Infrastruktur Yang Melakukan Monitoring Terutama Untuk Tinggi Muka Air Nah Saat ini Kami sudah Menyediakan Sudah Tersambung Dengan Alat Pemantauan Tinggi Muka Air Di Jakarta Yang Diterolah Oleh Balai Sumber Daya Air Dan Disitu Juga Kita Bisa Lihat Tinggi Muka Air Secara Real-time Dan Terhubung Secara Langsung Menggunakan Satu Sistem Data Sharing API Jadi Memang Bisa Diakomodir Untuk Menyambungkan Alat-alat Monitoring Itu Kedalam Pertama Cana Dot ID Untuk Memperkaya Informasi Untuk Memberikan Apa namanya Istilahnya Warning Atau Memberikan Informasi Untuk Preparedness Atau Siap-siagaan Gitu Pak Mungkin Mungkin Mas Adik Mau Menambahkan Mungkin Kalau Kita Mau Tau SSID Dan Ini Apakah Itu Bisa Kita Minta Atau Diberikan Kalau Diprogram Saya Mesti Buat SSID Kemana Gitu Kalau Emang Bisa Begitu Silahkan Terima kasih Mungkin Untuk Teknik Bisa Kita Ngopeng Lebih Lanjut Kali Untuk SSID Dan Sebagainya Menarik Sekali Pak Irdam Mungkin Nanti Kita Bisa Komunikasi Lagi Setelah Ini Tentang Detilnya Apa Silahkan 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 Itu Artinya Saya Apa Yang Pernah Saya Lakukan Dan Kemungkinan Bisa Diaplikasikan Di Sistem Sistem Pencanaan Begitu Ya Jadi Emang Ada Yang Sangat Sederhana Begitu Sampai Yang Kemudian Artinya Bisa Share Kalau Alat-alat Saya Bilang Karena Saya Buat Sendiri Saya Kira-kira Tahu Harganya Mungkin Cuma Beberapa Juta Begitu Ya Tapi Useful Kalau Itu Bisa Digunakan Pada Saat Tertentu Seperti Banjir Jadi Kapan Tindakan Apa Begitu Ya Itu Sebenarnya Bisa Tapi Tentunya Juga Tadi Jangan Dari Uang Dapur Saya Abis Terima kasih Baik Terima kasih Pak Irdam Dan Pak Adi Dan Bu Anam Mungkin Ini Pertanyaan Terakhir Terima Kasih Sebelum Saya Tutup Pada Sedikit Quartz Yang Saya Kutip Dari Almarhum Profesor Saya Di Geografi UGF Dimana Bahwa Kita hidup Di Indonesia Penuh Dengan Bencana Maka Bagaimana Kita harus Bisa hidup Nyaman Bersama Ancaman Terima 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 kasih Selamat Sore Saya Kembalikan Ke MC Yang Tadi Membuka Acara Baik Terima kasih Kepada Bapak Ulin Yang Telah Memandu Acara Webinar Kita Pada Hari Ini Dan Terima Kasih Banyak Juga Kepada Narasumber Yang Telah Memaparkan Materi Pada Webinar Ini Sangat Menarik Sekali Materi Yang Dapat Kita Pelajari Dari Para Narasumber Kita Semoga Kita Bisa Sama Sama Ikut Serta Mengembangkan Informasi Kebencanaan Seperti Melaporkan Terkait Kebencanaan Yang Terjadi Di Tempat Tinggal Kita Atau Di Daerah Manapun Yang Terjadi Bencana Agar Dapat Mengurangi Resiko Bencana Yang Ada Dan Semoga Kesempatan Yang Langkah Ini Dapat Menambah Wawasan Kita Khususnya Pada Bidang Geodesi Dan Geomatika Baiklah Alhamdulillah Puji Disyukur Kita Telah Sampai Di Pengujung Acara Webinar Pada Siang Hari Ini Terima Kasih Banyak Kepada Para Narasumber Moderator Serta Para Perserta Yang Telah Menyimak Acara Dari Awal Sampai Akhir Sebelum Mengakhiri Webinar Hari Ini Saya Meminta Ketersediaan Para Hadirin Untuk On Cam Atau Membuka Kamera Karena Kita Akan Melakukan Sesi Foto Dimulai Dari Slide Yang Pertama Satu Dua Tiga Slide Yang Berikutnya Satu Dua Tiga Slide Berikutnya Satu Dua Tiga Baik Baiklah Terima kasih Atas Ketersediaan Para Hadirin Akhir Kata Saya Selaku Pembawa Acara Pada Webinar Ini Memohon Maaf Jika Ada Salah Kata Dalam Penyampaian Saya Saya Akhiri Wabilahi Topik Wadidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Bertemu Di webinar Seri Berikut Terima kasih Pak Aditya Terima kasih Kalau Memang kita bisa Adakan Penelitian Bersama Tentang Apa yang Tadi Saya Sampaikan Pak Aditya Silahkan Di kontak Nanti Nanti Saya Minta Kontak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih